Rema hari ini, Masmur 30 ayat 12 Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita Sudah beberapa tahun belakangan ini, diam-diam Nania menyimpan sakit hati kepada ibu mertuanya Dimulai dengan kejadian saat Nania baru saja melahirkan Ibu mertuanya bermaksud untuk menasihatinya yang menjadi seorang ibu muda Namun dalam proses penyampaiannya, Nania merasa bahwa kata-kata yang telah dilontarkan ibu mertuanya Sangat merendahkan dan melukai hatinya Akan tetapi, ia tidak pernah mengutarkan hal ini kepada siapapun Termasuk kepada suaminya sendiri Nania hanya menyimpannya sendiri dalam hatinya dan menguburnya dalam-dalam Suatu hari saat sedang hendak mempersiapkan sharing untuk komsel dengan anak-anak selnya Nania terhenyak Karena tiba-tiba saja bayangan wajah ibu mertuanya berkelebat di penyaknya Seketika itu juga ada kepedian yang luar biasa dalam hatinya Mungkin bukan kebetulan kalau kotbah minggu itu berbicara tentang kesembuhan dari luka batin Hal itu membuat Nania tersadar bahwa selama ini dirinya masih menyimpan luka hati dari perkataan ibu mertuanya bertahun-tahun yang lalu Ia pun menangis dan berdoa Tuhan, aku mau lepas dari segala sakit hati ini ya Bapak Mampukan aku Malam itu juga, Tuhan menjamah Nania Tidak henti-hentinya ia menangis dan menangis sampai pada suatu titik ia merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa dalam hatinya Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya disakiti Luka hati itu pasti ada Sadarkah Anda bahwa Tuhan lebih dari sanggup untuk sekedar menyembuhkan hati kita? Yang menjadi permasalahnya apakah kita mau Saat kita mengizinkan Tuhan membebat hati kita Dia sendiri yang akan menjamah dan menyembuhkan segala luka dan kepahitan yang ada dalam hati kita Serta menggantikannya dengan anggur yang manis Secara manusia, kita tidak dapat lepas dari segala penyakit hati itu dengan sendirinya Kita memerlukan zaman roh kudus untuk membebaskan kita dari segala kepahitan hati dan kekecewaan Serta menggantikannya dengan hati yang baru Karena itu, ikutilah mesbah doa pagi yang diadakan gereja kita Nanti-nantikanlah Tuhan, sang penyembuh segalanya Dan kita pun akan mengalami kesembuhan total Coba selidiki hati Anda Apakah Anda masih menyimpan kepahitan? Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin kita bebas dari segala kepahitan? Renungkanlah kiranya apa yang dapat Anda lakukan untuk dapat dipulihkan Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan kepada siapa saja yang telah menyakitiku Cama hatiku ya Bapak, balut luka hati ini dan ubahkan hatiku menjadi yang baru Agar aku boleh kedapatan berkenan di hadapanmu Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Tuhan sanggup menyembuhkan hati yang pahit sehingga menjadi manis